Assalamualaikum, saya Asana Wahikmah. Kali ini saya akan membahas mengenai penyelesaian contoh soal fisika tentang usaha. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Sekarang, langsung saja kita masuki ke soal pertama. Satu, seorang anak menarik benda bermasa 1 kg dengan gaya 40 N dengan sepotong tali dan membentuk sudut 60 derajat. Usaha yang dilakukan anak tersebut untuk memindahkan benda sejauh 4 meter adalah Pembahasan nomor satu. Di soal ini, yang diketahui adalah F atau gaya sama dengan 40 N, S atau perpindahan sama dengan 4 meter, M, masa sama dengan 1 kg, dan sudut 60 derajat. Yang ditanya adalah W atau usaha. Kita jawab, dengan menggunakan rumus, W sama dengan F kali S. Dengan W adalah usaha, F adalah gaya, dan S adalah perpindahan. Lalu kita masukkan, F-nya adalah 40, S-nya 4, dan kos 60 derajat. 40 dikali 4 adalah 160, dikali kos 60 derajat adalah setengah. Maka, hasil akhir yang didapat adalah 80 Joule. 2. Sebuah kotak yang diam di atas permukaan lantai dipercepat dengan gaya sebesar 10 N sehingga kotak berpindah sejauh 2 meter. Jika gaya dorong searah dengan perpindahan kotak, dan pada kotak bekerja gaya gesek kinetis sebesar 2 N, maka usaha total yang dikerjakan pada kotak adalah Pembahasan nomor 2. Diketahui, F atau gaya sama dengan 10 N, S atau perpindahan sama dengan 2 meter, dan FK atau gaya gesek kinetis sama dengan 2 N. Yang ditanya adalah W total atau usaha total? Jawaban nomor 2. Yang pertama kita lakukan adalah mencari usaha yang dilakukan oleh gaya atau F dengan rumus W1 sama dengan F kali S kos teta. F kita masukkan 10, S2, dan kos teta-nya adalah kos 0. Sama dengan 10 kali 2 adalah 20, dan kos 0 adalah 1. Sehingga hasilnya adalah W1 sama dengan 20 Joule. Selanjutnya, kita mencari usaha yang dilakukan oleh gaya gesek kinetis atau FK dengan rumus W2 sama dengan FK kali S kos teta. FK kita masukkan 2, S2, dan kos teta-nya adalah kos 180. Sehingga 2 dikali 2 adalah 4, dan kos 180 adalah negatif 1. Hasilnya adalah W2 sama dengan negatif 4 Joule. Usaha totalnya adalah Rumusnya yaitu W total sama dengan W1 ditambah W2. W total sama dengan W1 20 ditambah W2 negatif 4. Sehingga hasil akhir dari W total adalah 16 Joule. Nomor 3. Sebuah balok ditarik gaya F sama dengan 120 N yang membentuk sudut 37 derajat terhadap arah horizontal seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Jika balok bergeser sejauh 10 meter, tentukan usaha yang dilakukan pada balok. Pembahasan nomor 3. Diketahui F atau gaya sama dengan 120 N, S atau perpindahan sama dengan 10 meter, dan sudut 37 derajat. Ditanya adalah W atau usaha. Jawaban soal nomor 3 menggunakan rumus W sama dengan F kali S kos teta. Fnya 120 dikali S 10 dan kos teta adalah kos 37 derajat. Sama dengan 120 dikali 10 adalah 1200 dikali kos 37 derajat adalah 4 per 5. Sehingga hasil akhirnya adalah W sama dengan 960 Joule. Empat, Sebuah bola bermasa 500 gram dilempar vertikal dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 10 meter sekon. Bila gravitasi sama dengan 10 meter persekon, maka usaha yang dilakukan gaya berat bola pada saat mencapai titik maksimum adalah Pembahasan nomor 4. Diketahui M atau masa sama dengan 500 gram diubah menjadi 0,5 kilogram. F0 atau kecepatan awal sama dengan 10 meter persekon. Ditanya W atau usaha. Jawaban soal nomor 4 menggunakan rumus W sama dengan delta EK. Sehingga rumus yang didapat adalah setengah dikali M dikali FT kuadrat dikurang F0 kuadrat. Dengan M adalah masa, FT adalah kecepatan akhir, dan F0 adalah kecepatan awal. Sehingga dimasukkan setengah dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Sama dengan setengah dikali 0,5 dikali 0 kurang 100. Maka hasil akhir yang didapat adalah W sama dengan 25 J. 5. Balok bermasa 2 kilo berada di atas permukaan yang licin, dipercepat dari kondisi diam hingga bergerak dengan percepatan 2 meter persekon kuadrat. Tentukan usaha yang dilakukan terhadap balok selama 5 sekon. Pembahasan nomor 5 Diketahui M atau masa sama dengan 2 kilo, S atau perpindahan sama dengan 2 meter persekon kuadrat, A atau percepatan sama dengan 2 meter persekon kuadrat, dan T atau waktu sama dengan 5 sekon. Ditanya, W atau usaha? Jawaban soal nomor 5 Yang dicari tahu terlebih dahulu adalah FT Dengan rumus, FT sama dengan F0 ditambah A kali T Dengan FT adalah kecepatan akhir, F0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, dan T adalah waktu. Sama dengan F0 nya adalah 0 Ditambah A nya 2 Dikali T 5 Sama dengan 10 meter persekon. Selanjutnya, mencari W Dengan rumus W sama dengan Delta Eka. Lalu, Rumus yang didapat adalah Setengah Kali M Dikali F2 kuadrat Dikurang F1 kuadrat. Sama dengan Setengah Dikali M Yaitu 2 Dikali F2 kuadrat Yaitu 10 kuadrat Dikurang F1 kuadrat Yaitu 0 kuadrat. Maka, Hasil akhir adalah W sama dengan 100 J Dikali M Dikali M Terima kasih telah menonton!